Bagaimana cara menjalankan aplikasi buku indosiswa dan guru Agar bisa dijalankan dalam satu jaringan client server Sebelum menjalankan aplikasi buku indosiswa Untuk client server, maka antara komputer 1 atau komputer server Dan komputer client atau komputer 2 Sudah harus terhubung dalam satu jaringan Baik jaringan LAN maupun jaringan Wifi Dan ini saya asumsikan untuk komputer server Setelah aplikasi buku indosiswa dan guru Anda install di komputer server Untuk selanjutnya silakan lakukan setting komputer server Seperti ini Jadi kita buka Program C Program File Cari Folder Instalasi Aplikasi Buku Indus Nah ini Nah disini ada Beberapa file dan kita cari File yang namanya DB Buku Indus Ini Kita klik kanan Copy Kita Buat folder baru di drift bay Agar database Buku Indus aman ketika aplikasi di install Ketika Windows di install ulang Kita beri nama Database Nah kita copy Kita pasti disini hasil copy database tadi Disini Kemudian folder yang kita buat tadi Kita share Agar bisa diakses dari komputer lain Dengan cara klik kanan Properties Sharing Sharing Share Kita pilih everyone Add Kita pilih write and write Klik share Dan Close Nah disini berarti Kita telah membuat folder baru Yang berisi database buku indusiswa Yang telah kita sharing Coba kita cek apakah File yang kita sharing Sudah benar atau belum Kita buka CMD CMD Kita Ketikan IP IP Config ini Tujuannya Untuk melihat Alamat IP Computer Server Nah disini Bisa kita lihat Karena Jaringan saya Saat ini Menggunakan Menggunakan Wireless Atau menggunakan Wifi Maka disini terlihat IP Computer Server Adalah 192 168 143 217 Coba kita ketikan Di address bar 192 168 192 168 168 178 191 191 202 217 217 217 217 217 217 239 218 218 kalau kita ketikkan alamat IP komputer server kemudian kita enter dan ada folder database ini berarti file database yang telah kita send sudah berhasil kita klik kita pilih dbindu nah ini kita copy karena ini nanti sebagai alamat pengaturan database di aplikasi selanjutnya kita buka aplikasi buku indok tetap yang di komputer server masuk menu tool admin koneksi nah ini kita ubah koneksinya ke database yang telah kita buat atau kita tahu di tadi kita melukasi database pressing kita tekan pasti atau kita tuliskan alamat IP diikuti folder database diikuti nama database berhasil nah sampai disini untuk setting database komputer server sudah selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya